Pemirsa pihak Garuda Indonesia akan memberikan kompensasi kepada para penumpang atas tertundanya sejumlah jadwal penerbangan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Ardi Pramono dan Jurukamera Rinto Tri Utomo. Ya Ardi, bagaimana tanggapan dari Menteri Perhubungan terkait pembatalan dari jadwal penerbangan Garuda Indonesia ini? Ya, Popi Sedran juga pemirsa. Tadi kami sempat berbicara langsung dengan Menteri Budi Karya Sumadi. Ketika dirinya menghadiri pegelaran Port Run 2017 yang diadakan oleh Pelindo. Dan tadi dalam pegelaran tersebut, Menteri Budi Karya Sumadi sudah menyatakan, sudah berkomunikasi langsung dengan pihak Garuda mengenai masalah delay yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan dari pihak Garuda sendiri sudah menjelaskan, keterlambatan atau delay ini dikarenakan alasan masalah alam semata dan bukan karena faktor-faktor lainnya. Dan Menteri Budi Karya juga memastikan tidak ada masalah internal dalam tubuh Garuda. Meskipun sebelumnya diisukan bahwa masalah dari Garuda ataupun juga masalah delay ini terjadi karena adanya mogok karyawan disebabkan oleh adanya masalah finansial yang dialami oleh maskapai pelat merah ini. Dan dijelaskan tadi dari penjelasan Menteri Budi Karya Sumadi, kronologis dari delay ini adalah karena saat itu sekitar hampir 30% dari penerbangan Garuda tertahan di Pulau Bali akibat adanya erupsi Gunung Agung. Karena adanya penahanan ini ataupun juga penundaan ini, akibatnya Garuda mengalami kekurangan staff dan juga pegawai. Oleh karena itulah perlu dilakukan penyesuaian besar-besaran supaya bisa memenuhi semua jadwal penerbangan. Imbasnya terjadi ketika Garuda masih mengusahakan penyesuaian ini, justru terjadi penundaan atau delay yang cukup lama bahkan mencapai waktu 8 jam. Dan hal inilah yang menyebabkan beberapa penumpang marah dan juga menumpahkan kekesalannya di media sosial. Dan sejak kejadian itu Menteri Budi Karya langsung menghubungi atau berkomunikasi langsung dengan pihak Garuda Indonesia dan menemukan jawaban ternyata masalahnya adalah karena masalah alam. Saat itu juga Menteri Budi Karya Sumadi sebenarnya menyayangkan adanya penutupan bandara ngurah rai yang menyebabkan gangguan bagi Garuda maupun juga maskapai lainnya. Tetapi meskipun Indonesia berusaha untuk memberikan layanan terbaik, masalah penutupan ini terpaksa harus dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang. Apalagi saat itu aktivitas Gunung Agung cukup aktif, cukup reaktif maksud kami, cukup intens sehingga jika misalnya penerbangan sipil dipaksakan bisa membahayakan nyawa banyak penumpang. Dan karena itulah keputusan untuk melakukan penutupan bandara ngurah rai dianggap sebagai keputusan yang paling baik. Tetapi di sini Menteri Budi Karya mengatakan untuk kedepannya diperlukan suatu usaha atau koordinasi yang baik. Seperti misalnya ketika bandara ngurah rai ditutup disediakan 100 pis untuk menganggap penumpang agar bisa berangkat dari bandara lainnya di sekitar Pulau Bali. Misalnya di bandara Banyuwangi dan juga ada di bandara yang ada di Pulau Lombok. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Menteri Budi Karya Sumadi terkait harapannya akan adanya koordinasi antar lembaga ataupun juga antar maskapai agar bisa mengatasi masalah-masalah seperti erupsi Gunung Agung. Saya pastikan tidak ada modok kerja. Kalau ada pergantian sistem mungkin ada. Tapi mogok kerja tidak ada. Saya pastikan. Poppy Seidra. Ya Ardi, lalu terkait dengan pembatalan itu dan juga apa yang dikatakan oleh Menteri, bagaimana antisipasi selanjutnya dan kedepannya oleh pihak maskapai dan juga dari Menteri sendiri? Ya Poppy Seidra, seperti yang telah saya jelaskan tadi, masalah delay dari Garuda Indonesia ini disebabkan karena masalah alam. Oleh karena itulah, sanksi tampaknya tidak akan diberikan kepada Garuda karena hal ini dilakukan untuk menghargai sikap Garuda juga yang mengambil keputusan supaya penumpang-penumpang dapat terbang ke tujuan dengan selamat. Apalagi saat itu memang jika kita membayangkan Poppy Seidra, hampir 30% dari penerbangan normal Garuda tidak bisa bekerja. Sehingga adanya delay ini bisa dimaklumi ataupun juga bisa dipahami karena adanya situasi force major yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Akan tetapi juga dari pihak Garuda sudah melakukan tanggung jawab mereka atau sudah memenuhi tanggung jawab mereka. Seperti misalnya dengan memberikan kompensasi sesuai dengan aturan aviasi yang ada di Indonesia. Misalnya jika kita lihat aturan aviasi di Indonesia jika penundaan dilakukan hingga 8 jam lebih maka pihak maskapai diharuskan memberikan ganti rugi ataupun juga memberikan tiket mengganti atau memberikan uang kembali begitu jika memang akhirnya penumpang tidak jadi diberangkatkan. Selain itu jika misalnya penumpang mengalami delay sekitar 3-4 jam maka diberikan konsumsi agar penumpang bisa tetap nyaman. Yang pasti kejadian seperti ini terus diantisipasi dari pihak Kementerian Perhubungan dan juga seluruh maskapai agar tidak terjadi lagi. Tetapi jika kita melihat saat ini kondisi dari Indonesia di mana ada berbagai pencana lem yang terjadi untuk bisa mencegah adanya penundaan seperti yang terjadi pada pesawat Garuda ataupun juga maskapai lainnya ini cukup sulit dan masih perlu dilakukan koordinasi antara semua pihak.